Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ryo Ria Sport kembali menyapa anda Oke, setelah diprank oleh PSSI dan LIB Bukan diprank sih, lebih tepatnya disetting Ya, namanya juga Liga Dagelan, Liga Settingan Wajar, kalau banyak settingan Apa aja disetting Salah satunya, Liga 1 juga disetting Nah, pekan 31 kemarin sempat diprank Katanya sih, tapi ya kita tau lah Itu disetting, akhirnya dijalanin lagi nih Di tanggal 15 April ini Bertepatan dengan AFC Cup U23 Yang ada di Qatar ya 31 kemarin dijalankan Nah, salah satu laga yang kita bahas kemarin juga Sempat akan kami bahas, tapi Ternyata kami tunda, karena juga ditunda juga Sama LIB dan PSSI Antara Persita Tanggalang kontra Persipanung Yang jadi pertanyaan Boboto Mungkin banyak yang belum tau nih, ini laga kan Kalau di Google, itu tulisannya Akan digelar di Bali Tapi benerkah Akan digelar di Bali? Nah, kita akan simak Sama-sama di channel ini Dan juga berbagai kesiapan dari kedua belah tim Dan juga ada intrik dan juga rekor pertemuan Di kedua tim ini sebelum laga ini Kita simak sama-sama aja ya Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua persiapan Dan juga head to headnya Saya tetap mendukungannya untuk channel ini Agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif Yang tentunya semoga saja bermanfaat Untuk kita semua, caranya masih sama kok Cukup dengan klik subscribe Aktifkan juga notifikasi loncengnya Like, share dan juga komen Dan inilah Jelang-jelang antara Persita Tanggalang kontra Persip Bandung Setelah diprank oleh PSSI dan LIB Lebih tepatnya sih disetting kali ya Biar klub ini ngelepas pemain ke tim 2-3 Namanya juga Liga Settingan Gak usah aneh loh ya Liga 1 akhirnya dijalankan lagi Lucunya bertepatan dengan ajang ASEAN Cup U23 Yang dimulai 15 April 2024 Liga 1 masuk ke pekan ke-31 Alias tinggal 4 pekan lagi dengan pekan ini loh ya Maka akan berakhir sudah Liga 1 2023-2024 Menyesakan 4 tim yang akan saling baku hantam di Champions Series Nah kita akan bahas satu laga yang cukup krusial juga Dimana mempertemukan 2 tim yang sama-sama punya misi wajib menang Ya ini Persita Tanggalang yang punya misi selamat dari jurang degradasi Yang akan menjamu Persip Bandung Yang punya misi mengamankan 1 tiket ke Champions Series Kekhawatiran matrixing atau settingan tentu menyelimuti 2 kelompok supporter di 2 tim ini Kenapa demikian? Pendukung Persita Tanggalang khawatir laga ini disetting biar Persip yang menang Dan Persita yang terdegradasi Demi menyelamatkan salah satu tim anak emas PSSI yang ada di zona degradasi Ya kalian tahulah tim mana itu Sementara pendukung Persip pun khawatir laga ini disetting seperti di laga lawan Bayangkara FC Dimana Persip bisa saja dibuat kalah di laga ini Agar Persip tak finish di urutan kedua Yang tujuannya agar tim tertentu yang finish di urutan kedua dan melaju ke ACL musim depan Jadi intinya baik pendukung Persita maupun pendukung Persip sama-sama deg-degan Karena mereka udah tahulah bobroknya Liga Indonesia ini Pasti ada settingan dan selalu saja ada settingan Beralih ke sisi squad sendiri Baik Persita maupun Persip masih sama-sama harap-harap cemas Sebab di akhir kompetisi seperti sekarang ini Pasti ada beberapa punggawa mereka yang jadi incaran klub lain Seperti Ramiro Vergonzi dan Ejekiel Vidal Yang dari Persita diincar klub lain yang belum tahu nasibnya Dan ada duet roda di Persip yang juga belum tahu nasibnya Rekor pertemuan dua tim ini sejak era Liga Indonesia Di tahun 2014 di semua ajang Catat ya kami bilang di semua ajang Bukan cuma di Liga loh ya Dua tim ini sudah bertemu sebanyak 19 kali Dimana Persita baru dua kali saja mengalahkan Persip Sementara Persip udah 14 kali ngalahin Persita Dan tiga laga sisanya berakhir imbang Kemenangan terbesar Persita atas Persip Terjadi di akhir musim lalu Dimana entah ini di setting atau apa Justru Persita mampu membantai Persip Dengan skor telak 4-0 di kandang Persita Tapi dibalas oleh Persip di pertemuan pertama musim ini Dengan skor yang telak pula Yakni 5-0 di kandang Persip Di lima laga terakhir Persita cuma meraih Satu kali kemenangan Satu kali hasil imbang Dan tiga kali alami kekalahan Sementara Persip di lima laga terakhir Tak terkalahkan dengan catatan Empat kali menang dan satu kali imbang Di laga terakhir Persita ditekuk Dewa United alias Derby Tangerang Dengan skor telak 4-1 Sementara Persip ditahan imbang Bayangkara FC dengan skor 0-0 Nah lalu bagaimana sih persiapan kedua tim ini Yuk kita entip aja ya Di kubu Persita Tangerang Akibat kekalahan telak dari Dewa United Persita pun akhirnya mendepak pelatih Di Valdo Alves dan kembali menunjuk Luis Edmundo sebagai pelatih sementara Meskipun kala itu Di Valdo Alves mengaku kekalahan atas Dewa United Disebabkan dua pilar utama lini belakang Yaitu Javlon Gusenov dan Christian Rontini absen Tapi manajemen Persita gak mau tahu Yang akhirnya mendepak Alves Di sisa empat laga termasuk melawan Persip Haram bagi Persita untuk kalah Sebab satu kali kalah maka posisi Persita akan terancam degradasi Dan jika Persita Tangerang terdegradasi musim ini Maka artinya Persita cuma alami empat musim aja Di era Liga 1 untuk nangkring di Liga Utama Sebab Persita baru kembali ke Liga 1 itu di tahun 2019 silam Lalu apa sih penyebab Persita ini bisa drop abis Di akhir kompetisi seperti sekarang ini Padahal di awal musim tim ini sempat berada di papan atas loh Selain faktor non teknis Yaitu settingan dan kecurangan Tentunya inkonsistensi pun di squad Laskar Cisadane Menjadi persoalan Lini depan cuma mengandalkan Ramiro Ferragonsi Gak ada lagi yang bisa diplot sebagai striker Sebab Persita ini gak bisa Gak tuh gak punya striker lain Persita memang mendatangkan Mochini Hassan Striker asal Maroko keturunan Portugal Yang tujuannya sih demi menambah daya gedor Tapi ternyata Hassan ini malah bapuk Kemudian ditambah konflik internal di tubuh Persita pun menjadi salah satu pemicu turunnya performa Persita Tangerang Salah satunya soal tunggakan gaji yang jadi sumber utama masalah di Persita Tangerang Yang membuat sejumlah pemain Persita ini berpikir akan hengkang ke tim lain Menghadapi Persip Bandung Sebetulnya ini keuntungan bagi Persita Sebab mereka akan main di hadapan publik sendiri di Stadion Indomik Arena Apalagi mereka punya misi ganda nih menghadapi Persip yang ingin keluar dari zona degradasi Dan membalaskan dendam atas kekalahan telak di pertemuan pertama Bagi Ramiro Feragonzi Laga ini laga pembuktian Apakah dirinya masih layak di rekrut tim-tim yang memang lagi mengincarnya Seperti persiki diri dan beritahu putra Atau justru ini akan jadi anti-klimak bagi striker asal Argentina ini Dan berikut prediksi susunan pemain Persita Tangerang Di bawah mistar ditempati oleh Aditya Harlan Duet center back ditempati oleh Javlon Gusenov Dan juga Christian Rontini Back kiri Mario Jardel Dan back kanan M. Toha Duet jangkar ditempati oleh Bai Sinyong Dan Fahreza Sudin Sisi sayap ditempati oleh Irsyad Maulana Dan Heri Susanto Sementara ujung tombak ditempati oleh Ramiro Feragonzi Yang ditopang oleh Ejekel Vidal Sementara di kubu Persib Bandung Sebenarnya di laga ini Persib diuntungkan Sebab dengan ditundanya Liga Otomatis recovery para pemain Persib pun Yang sempat absen bisa pulih seutuhnya Terutama duet bomber Persib Ini Siro Alves dan David Da Silva Yang sebelumnya sempat diregukan bisa tampil Kini bisa dipastikan akan tampil Tapi kekhawatiran Boboto itu bukan ada di sisi squad loh Tapi ada di sisi non teknis Kejadian lawan Bayangkara FC yang jelas-jelas terlihat di setting pun Menjadi kekhawatiran bagi para Boboto Jadi gini loh Kami pun agak bingung sama Persib saat ini Khususnya di akhir-akhir kompetisi Gara-gara kejadian di laga lawan Bayangkara kemarin Kamu pun jadi gak tau nih Di laga ini Persib ini di setting untuk menang Atau di setting untuk kalah Kenapa kami bingung? Sebab yang menyetting itu bukan cuma dari pihak luar Tapi dari pihak dalam Persib itu sendiri Jadi kami gak tau nih Di laga ini Persib ini di setting biar menang Atau di settingnya biar kalah Ya meskipun kami yakin Boyan Hodak sendiri gak pernah terlibat dalam hal ini Terbukti saat lawan Bayangkara FC kemarin pun Hodak ini berambisi untuk menang Terbukti dengan menurunkan semua pemain berbahayanya Tapi entah kenapa tiba-tiba DDS absen Ciro tiba-tiba cedera Backup pun tiba-tiba cedera Maka wajar Kalau di akhir laga waktu itu ya Hodak ini ngamuk-ngamuk Makanya di laga lawan Persib ini Yang kami khawatirkan itu Boyan Hodak gak tau kalau di setting Sementara para pemain Ada yang mengintruksikan untuk main acak-acakan Kami lagi gak mengada-ada loh ya Sebab ini pernah kejadian di akhir musim lalu Saat itu Persib dibantai oleh dua tim Papan bawah Persikabo dan Persib Di eranya Luis Mila Dan akhirnya membuat Luis Mila ini ngamuk-ngamuk Setelah tahu para pemain ini ada yang mengintruksikan agar main acak-acakan Yang akhirnya Luis Mila pun jadi korban Makanya ini bisa terjadi pada Hodak Hodak memang berjuang mati-matian Tapi ada pihak yang mengintruksikan pada para pemain Persib buat main acak-acakan Yang akhirnya Hodak pun ujung-ujungnya didepak Menghadapi Persita Tangerang Di sisi squad sendiri sebenarnya Persib udah full tim sih Semua pemain itu fit Kevin udah balik Klok dan Dado udah bisa tampil Siro dan DDS pun udah pasti main Rian Kurnia, Bekamputra dan Henhen pun udah pulih Jadi seharusnya Persib di laga ini bisa dengan Bisa dibilang on fire dan dengan mudah bisa menang ya Dan akan sangat aneh kalau Persib bisa kalah di laga ini Untuk Siro dan DDS Sebenarnya laga ini adalah pembuktian bagi duet roda Apakah akan dipertahankan di Persib Atau justru hengkang ke klub lain Bagi DDS sendiri Laga ini pembuktian Apakah bisa memutuskan kutukannya sendiri Yang selalu gagal jadi top scorer Atau bisa membuat sejarah untuk pertama kalinya jadi top scorer Dalam sebuah kompetisi Sebagai informasi saja Laga ini sendiri kami dapat infonya Tetap digelar di Stadion Indomik Arena Bukan di Bali Sebab info yang kami dapat di latihan Persib terakhir Mereka ini udah mempersiapkan tim untuk travel ke Tanggerang Yang artinya laga ini memang digelar di Tanggerang Dan berikut prediksi susunan pemain Persib Bandung Di bawah mistar ditempati oleh Kevin Ray Mendoza Duet center back ditempati oleh Nick Wippers dan Alberto Rodriguez Bekiri Rezaldi Hehanusa Dan bekanan Henhen Herdiana Duet jangkar Maklok dan Dado Sisi sayap ditempati oleh Febri Hariadi dan Siro Alves Sementara ujung tombak ditempati oleh David Da Silva yang ditopang oleh Stefano Beltrame Laga Persita Tanggerang kontra Persib Bandung Rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Senin 15 April 2024 mulai pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat dari Stadion Indomik Arena Dan kami ingatkan lagi Untuk tempat pertandingan dan waktu pertandingan Ini bisa berubah-ubah loh ya Tergantung dari keputusan LIB Jadi kami gak bisa pastikan ini digelar di situ dan jam segitu atau tidak Oke itu tadi ya Sedikit pembahasan kita di jelang laga Di pekan ke-31 Antara tuan rumah Persita Tanggerang kontra Persib Bandung Nah bagaimana menurut kalian Siapa yang akan keluar jadi pemenang di laga kali ini Sebab keduanya ini butuh menang menurut Persib Butuh menang buat Mengamalkan tiket ke Champions Series Sementara Persita butuh menang Untuk lolos dari zona dekitarasi Makanya untuk lebih jelasnya lagi Kita akan bahas sama-sama di episode fakta Di balik kegak Ikuti terus berita seputar sampai kulang Khususnya LIB Indonesia Dan pernah produknya hanya di Rio Riaspot Terima kasih yang telah menyaksikan video ini Dan mengunjungi channel ini Kritik dan saran selalu Kami nantikan di kolom komentar Atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Dan salam Rio Riaspot Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!